Artis Marissa Hak meninggal dunia pada Rabu dini hari tadi. Kabar duka itu disampaikan oleh sang anak Isabella Fauzi melalui unggahan di media sosialnya. Adik almarhumah Marissa Hak, Soraya Hak, menyatakan kakaknya sempat berbincang dengan suaminya Ikang Fauzi. Namun tidak berselang lama Marissa Hak tidak memberikan respon saat tengah terbaring di tempat tidur. Kemudian pihak keluarga membawa Marissa Hak ke Rumah Sakit Premier Bintaro untuk memastikan kondisinya. Hingga akhirnya Marissa Hak dinyatakan meninggal dunia. Marissa Hak meninggal dunia dalam usia 62 tahun dan jenazahnya dimakamkan di TPU Tanah Kusir pada Rabu siang. Marissa Hak merupakan aktris senior sekaligus politikus yang memulai karirnya dalam membintangi film kembang semusim pada tahun 1980. Almarhumah juga pernah menjadi anggota DPR RI periode 2004 hingga 2009 melalui PDI Perjuangan dengan Daerah Pemilihan Jawa Barat II.